Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko. Hari ini aku mau nyobain koridor 8 Transjakarta dari Harmony ke Lebak Bulus. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya aku dan Oci waktu masih pacaran suka naik bis koridor ini atau lewatin jalan-jalan di koridor ini. Jadi waktu bikin video ini kita kayak nostalgia aja teman-teman. Koridor 8 melintas di jalan Gajah Mada Ayamuruk dan belok kiri di jalan Hasimasyari lalu terus ke arah Daan Mogot. Sebelum nanti belok kiri di jalan panjang ke arah Arteri Pondok Indah. Lanjut terus lagi ke arah Ciputat, Pasar Jumat dan sampai di Lebak Bulus. Perjalanan ini sih lumayan lama walaupun kondisi jalanan gak macet waktu aku dan Oci nyobain. Dan memang pada hari biasa di jam sibuk ini rute yang panjang, penuh dan macet banget. Jadi teman-teman yang naik rute ini secara rutin, teman-teman hebat-hebat. Salut banget pokoknya! Hooray! Hooray! selamat menikmati kalau dari Harmony kita akan menempuh 20 pemberhentian sampai ke Lebak Bulus tapi kalau dari Lebak Bulus ada 21 pemberhentian karena ada satu halte yaitu halte Pondok Pinang yang dilewati dari Lebak Bulus menuju ke Harmony selamat menikmati 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 dengan stasiun MRT Lebak Hulus. Integrasi halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta di Lebak Hulus termasuk yang mudah banget. Teman-teman bisa naik tangga atau naik lift untuk lanjut ke stasiun MRT atau dari stasiun MRT mau ke halte Transjakarta. Cuma emang sih haltenya nggak terlalu luas, jadi perhatiin jarak aman kalau pas antrian lagi rame ya. Wah beruntung banget nih teman-teman yang tinggal di daerah sekitar stasiun MRT Lebak Hulus karena moda transportasinya udah terintegrasi dan banyak banget sekaligus deket sama rumah deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harmoni Central Busway adalah halte atau stasiun MRT sekarang disebutnya yang strategis banget teman-teman. Harmoni melayani banyak lute koridor Transjakarta seperti koridor 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 dan termasuk koridor 8 yang sedang aku jalanin sekarang. Dalam seharinya ada banyak banget bis yang hilir mudik tiba dan berangkat dari Harmoni. Jadi stasiun MRT ini punya peranan yang sangat penting bagi Transjakarta. Kalau teman-teman pernah ke Harmoni, teman-teman pasti juga ngalamin berada di halte ini dengan kondisi yang kadang-kadang penuh banget sama pengguna bis terutama di jam-jam sibuk. Memang sih kapasitas halte ini terbatas banget dan apalagi jika nanti akan terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta, kayaknya perlu dilakukan peningkatan lagi nih di Harmoni supaya bisa mengakomodir kebutuhan kita dan mobilitas masyarakat. Tapi paling tidak seneng banget di perjalanan kali ini bisa nostalgia bareng Oci sambil ngerasain perjalanan yang lancar dari Harmoni ke Lebakulus. Itu tadi pendapat aku teman-teman tentang kondisi di halte Sentral Harmoni. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Tolong share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Dan itu tadi informasi aku di Urban Vlog kali ini. Nyobain rute koridor 8 sekaligus integrasinya dengan MRT Jakarta dan kondisi di halte Harmoni. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!